Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yup, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya temen-temen Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam PSK 8.1 Yaitu konfig iPhone 17 Colorful by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam PSK 8.1 Dengan konfig iPhone 17 Colorful by Imposter Gelap ini Dan kita mulai dari awal ya Biar mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba Soal langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia temen-temen untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support Nah apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya ada silang merah Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Dan untuk HP-HP terbaru kalian bisa mengecek kamera 2 api di device kalian menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2 prop ini dia cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian cek kamera 2 api di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini Dan ini perhatikan kamera 2 api saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV untuk level 3 ya Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif Dan kalian bisa menggunakan config yang berformatkan JPEG Lalu jika teman-teman mendapatkan centang hijau di bagian limited Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Dan disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan Zarchiver juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita menuju ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya teman-teman Yang pertama disini ada iPhone 17 colorful.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada mgc8.1101.gv1zfix.eng.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcamnya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke settings Kemudian disini kita pilih menu paling atas sendiri Config ya ini dia kita klik Kemudian disini kita pilih menu save Lalu disini kita ketikkan bebas Gunanya untuk memancing folder mgc8.1101.1.config Di dalam file manager kita untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya teman-teman Jadi konfig ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Oke sekarang kita tinggal klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya iPhone 17 Colorful ya Langsung aja kita buka falternya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config aux dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya C Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config yang berformatkan Dengan level kamera 2AP masing-masing device kita Nah seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian kamera 2AP prop Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya device kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya Berhubung disini saya perhatikan untuk semuanya Jadi saya pilih semuanya seperti ini Kemudian kita klik tahan Lalu disini kalian boleh pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini Kemudian kita masuk ke folder download utama Ini dia kita klik Kemudian disini kita cari folder mgc8.1 Ini dia teman-teman kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka keycamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Oke sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai yang UV AUX Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Seperti mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik confignya seperti ini Dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita langsung review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih Dan kita tes di mode video biasanya Tanpa mode video ultrawide Kita tanpa juga menggunakan alat tambahan Seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya Kita hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan terlihat di preview saat ini bener-bener stabil dan steady sekali Meskipun dengan keadaan sedikit mendung dengan dynamic range luas seperti ini ya teman-teman So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode video Gcam PSG 8.1 Dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove Wow luar biasa Bener-bener stabil sekali dan tidak ada getaran yang kerasa disini teman-teman Electronic image stabilization nya sudah berjalan dengan normal dan baik Dan kontras yang dihasilkan di mode video PSG ini memang bener-bener kuat sekali ya cuy Daripada di Gcam lainnya So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan AWP aktif Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove Wow keren banget kan Jadi ketika kita menggunakan di AWP aktif warnanya sangat muncul ya Dan kita gunakan di sore hari menjelang mahrim seperti ini Warna dari kontrasnya cukup enak banget cuy Tidak terlalu warm dan tidak terlalu cold Ini bener-bener pas dan detail yang dihasilkan pun juga cukup dalam sekali So sekarang kita langsung review di mode ultrawide untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP aktif dan HDR plus tengah ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove Wow meskipun dengan keadaan mendung seperti ini Tapi nampak ya warnanya juga cukup ceria disini cuy Dan di bagian skin tone manusianya juga natural sekali Tidak terlihat over ataupun kemerahan sama sekali cuy So sekarang kita langsung aja review di mode portraitnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode portrait dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan HDR plus tengah dan AWP aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode portraitnya Pertama kita menggunakan di AWP aktif Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove Wow luar biasa ya Blurnya cukup rapi disini teman-teman Tidak ada yang miss signifikan sama sekali Dan terlihat juga di bagian skin tone manusianya yang malah tambah putih natural seperti ini Ketika kita menggunakan di mode portrait dengan AWP aktifnya Kontras yang dihasilkan di mode portrait saat ini benar-benar berbeda daripada di mode kamera tadi yang sedikit lebih kuat ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode portrait malamnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode portrait lagi dan kita tes di malam hari dengan rincian AWP non aktif ya Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove di mode portrait tanpa AWP aktif Wow luar biasa teman-teman ini recommended sekali buat kalian coba ya Jadi kita gunakan untuk siang dan malam seperti ini benar-benar konsisten dan cukup maksimal untuk hasilnya seperti ini cuy Jadi ketika kita menggunakan di mode portrait malam hari dengan rinciannya di Airplus dan AWP aktif memberikan hasil yang cukup berbeda daripada di siang hari tadi cuy Disini objek nampak terlihat lebih detail daripada di AWP aktif yang cenderung lebih soft untuk tekstur fotonya cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 17 Colorful by Imposter Glove Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa